Hi, what's up everyone and welcome back to my channel and today is going to be special day because we're going to talk about English and programmer. So, how we as a programmer need to learn, use, Jadi video kali ini ya, ini adalah sebuah respon dari saya, itu buat temen-temen kemarin tuh yang banyak nanya ya tentang bahasa Inggris dan programming temen-temen ya. Jadi, itu banyak nanya, Bli, kalau mau belajar programming tuh bahasa Inggris tuh harus gak sih? Nah, terus Bli, gimana caranya belajar bahasa Inggris sehingga bisa seperti sekarang gitu loh. Dan itu sebenarnya adalah pertanyaan yang agak susah sejawab ya, terutama yang kedua yaitu, gimana saya belajar bahasa Inggris kan? Pokoknya dari dulu ya, dari kecil tuh, di rumah tuh udah ada kamus gitu kan, mungkin bapak yang seneng buka-buka kamus, ya iseng-iseng aja kan, saya buka-buka terus baca satu-satu kan, artinya mulai dari A kan, ini apa artinya, ini apa artinya, artinya di waktu itu tuh cuma asal-asalan aja, kita kan asal baca, gak begitu memperhatikan apa artinya, tapi gak tau ya mungkin beberapa, mungkin kata-kata yang saya buka-buka itu mungkin melekat di pikiran saya artinya, itu juga mendukung progres saya tuh belajar bahasa Inggris ke depannya, teman-teman gitu loh. Karena dari awal itu kan istilahnya saya tuh sudah mulai apa ya, mengisi data gitu loh ya, di the database di pikiran saya tuh, di otaknya saya tuh, saya tuh sudah isi ini kata ini artinya ini, terus ini benar ini artinya ini, dan yang lainnya gitu loh. Tapi gak apa-apa lah ya, artinya kali ini saya hanya ingin sharing sedikit aja, saya bukan expert ya, saya tuh bukan expert di bahasa Inggris, bahasa Inggris saya sekarang ini masih apa ya, pasaran gitu loh ya, artinya kalau cuma untuk belajar di pasar, bisa lah ya, tapi misalkan ya kalau misalkan harus dipakai ngomongin resmi, terus dengan grammar yang benar itu, saya juga belum begitu bagus di sana, artinya saya pun masih perlu banyak latihan dan perlu banyak-banyak belajar lagi teman-teman. Oke, jadi sebelum kita tuh menuju ke tips-tips ya, yang saya gunakan untuk belajar bahasa Inggris, ya penting sekali saya, apa ya, bisa bilang sharing sedikit ya, tentang apa sih pentingnya bahasa Inggris untuk programmer gitu loh ya, karena ini juga yang paling sering ditanyakan oleh teman-temannya kita, jadi apa sih manfaatnya bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris buat programmer? Jadi yang pertama, itu kita tuh gak bisa pungkiri ya, bahwa sekarang ini tuh yang tutorial-tutorial yang advance ya, yang sudi kasus, yang lengkap-lengkap gitu, bahkan dokumentasi ya, ataupun komen-komen di kode sumber itu masih semuanya berbahasa Inggris kan, namun bukan berarti yang gak ada tutorial bagus yang berbahasa Indonesia, itu juga banyak, tapi kalau dibandingkan dengan yang berbahasa Inggris itu kalah jauh teman-teman, makanya itu penting sekali, kita tuh bisa paling gak bisa baca ya, itu akan sangat berguna sekali ya, kalau misalkan kalian tuh ingin mendalami dari topik yang ingin kalian pelajari itu, yang pastinya saat ini tuh masih kebanyakan yang berbahasa Inggris teman-teman, gitu loh. Nah terus yang kedua ya, keuntungan kita tuh bisa berbahasa Inggris adalah, kita tuh bisa join di situs-situs, misalkan situs-situs freelance yang internasional teman-teman ya, misalkan ada freelancer, terus ada Upwork, ataupun Fiverr gitu kan, itu kan semua job desk, itu kan rata-rata berbahasa Inggris ya, jadi itu penting sekali kalau misalkan kalian tuh bisa berbahasa Inggris, nanti kalian bisa masuk ke sana, bahkan kalian tuh bisa menghidupi diri sendiri dan keluarga, hanya dengan bekerja di situs-situs freelancer sebut, menjadi freelancer teman-teman gitu loh. Jadi itu penting sekali dan banyak sekali manfaatnya, kalian tuh bisa berbahasa Inggris untuk mencari kerja, baik di dalam maupun luar negeri teman-teman. Terus yang ketiga ya, jadi karena kita tuh sudah terbiasa ya, misalkan masuk ke forum-forum freelance sebut ya, misalkan freelancer Upwork yang lainnya, itu artinya bahwa peluang kita tuh mendapatkan pekerjaan tuh nggak cuma di Indonesia aja. Jadi misalkan ya, kalau kalian tuh misalkan dapat sebuah job freelance dari situs-situs sebut, dan nggak jarang saya temui dan saya lihat bahwa ketika kinerjanya kita bagus ya, jadi mereka tuh bisa aja menawarkan kita bahwa, kamu mau nggak kerja full time sama kita, kamu remote dari Indonesia, nanti kita kasih kamu kerjaan dan kamu tinggal mengerjakannya gitu kan. Dan lama-lama ya, karena kita tuh sudah apa ya, bisa dibilang, oh kita sudah menguasai apa yang mereka kerjakan, dan, hey kamu mau nggak kamu pindah ke sini, kamu kerja di sini, di negaranya saya gitu loh. Jadi bisa dibilang seperti itulah kenapa saya bisa kerja di sini sekarang, itu karena saya tuh remote dulu ya, bertahun-tahun, dan setelah itu mungkin karena kinerjanya bagus kan, artinya mereka tuh menawarkan, artinya saya tuh menjadi worsted untuk dipindahkan ke sini, artinya semuanya dibayarin, kamu pindah ke sini, kerja di sini, dan itu bisa, dan saya yakin teman-teman juga bisa. Ya, tapi itu nggak instant ya, itu perlu proses yang panjang, artinya tinggal ada kesempatan dan peluang yang tepat aja. Sekarang kan zaman globalisasi kan, misalkan kalau kita tuh bisa menguasai bahasa yang dipakai secara global, itu peluang juga ya, peluang buat kita, untuk misalkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, dan kehidupan yang lebih baik gitu loh ya. Tapi, kalau misalkan saya hubungkan dengan programming, kalian tuh nggak perlu bisa bahasa Inggris untuk mulai belajar programan. Jangan menunggu bisa bahasa Inggris dulu, baru belajar programan. Nggak, ya. Mulai dari sekarang, karena di Indonesia itu sudah banyak ya, itu sudah banyak sekali tutorial-tutorial bagus juga, bahkan video-video online juga di Youtube ya, ataupun kursus-kursus yang kalian tuh bisa pelajari dengan berbahasa Indonesia. Makanya nggak usah menunggu, pokoknya meskipun kalian sekalian belum bisa berbahasa Inggris, pokoknya belajar programming dulu, nanti itu bahasa Inggris itu adalah skill apa ya? Itu skill tambahan gitu ya. Itu skill tambahan yang, kalau misalkan bahasa Inggris dipadukan dengan programming, bahasa Inggris dipadukan dengan skill teknologi, itu luar biasa sekali, teman-teman. Nah, sekarang kita udah tahu ya teman-teman ya, apa manfaat dari skill bahasa Inggris, kalau kita misalkan padukan dengan kemampuan kita tuh programming, teman-teman ya. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita tuh belajar bahasa Inggris efektif, ya, sebagai programmer, teman-teman. Jadi, kalau saya sendiri tuh nggak punya jawaban pasti, gimana sih cara belajar bahasa Inggris yang efektif, tapi kali ini saya akan memberikan beberapa tips ya, artinya beberapa hal-hal yang sebenarnya tuh sering saya lakukan, yang tanpa saya sadari, yang ternyata, itu membuat saya tuh belajar bahasa Inggris, teman-teman. Oke, tipsnya pertama ya, itu coba kalian kenali ya, coba kalian cari tahu apa bahasa Inggris setiap barang yang ada di sekitar kita. Itu artinya kita tuh menamah vocabulary gitu ya, jadi vocabulary itu apa ya, dia tuh seperti database ya, jadi seperti database kata-kata gitu kan, kita ngajarin bayi itu bicara, itu kan kita tuh perkenalkan dia tuh dengan kata-perkata kan, jadi coba kalian tuh cari tahu ya, apa bahasa Inggris setiap benda yang ada di sekelilingnya kalian, itu dulu ya, mulai dari itu dulu ya. artinya kita tuh mengisi dulu database-nya kita dengan kata-perkata ya, meskipun kita tuh belum bisa menyambung-nyambungnya, tapi paling nggak pertama tuh kita tuh kenal dulu kata-katanya ya, misalkan, ini misalkan apa ya kan, ini glass kan, terus ini ada wallet kan, dompet kan, terus ini apa, ini adalah memory card, terus ada juga ini adalah keys ya kunci, terus misalkan ini misalkan leaves atau daun kan, terus ada kamera, terus disini ada laptop, terus terus ada ini juga, bitter melon, artinya apa ya, pare, pare ya, ngapain sama gini, jadi kira-kira gitu teman-teman ya, jadi itu fungsinya adalah untuk mengisi database kata-kata di otaknya kita, gitu loh. Terus yang kedua ya, yang tanpa siasadari ternyata menolong juga untuk saya tuh belajar bahasa Inggris teman-teman ya, yaitu saya tuh suka nonton film-film yang berbahasa Inggris, saya tuh penggemar dokumentari ya, jadi saya tuh suka nonton dokumentari, pastinya tuh nanti di bawah itu pasti ada subtitle-nya kan, itu saya selalu pasti aktifkan, jadi langkah pertama itu ya, kita tuh nonton film, tapi kita tuh subtitle-nya tuh yang bahasa Indonesia dulu gitu loh, artinya kita nonton, dan kita coba baca artinya, ya kan, itu secara nggak sadar ya, itu di bawah sadar itu kita tuh mendengarkan apa yang dia bilang, sekaligus kita tuh mencocokkan dengan artinya, itu awalnya ya, terus nanti tingkatkan lagi, tetap dengan nonton film misalkan berbahasa Inggris, tapi subtitle-nya yang berbahasa Inggris juga, nah ini lebih susah, tapi ini juga sangat berguna teman-teman ya, artinya kita tuh mendengarkan, tapi sekaligus juga membaca teksnya, ya kan, nah disini ini kita tuh berlatih bahwa, gimana cara mengucapkan, ya kan, misalkan dia bilang rice, terus kita baca tulisannya rice, oh ternyata rice ini tuh dibaca rice di bahasa Inggris gitu loh, oke dan cara selanjutnya ya, yang sering saya pakai adalah bahwa, membaca dokumentasi misalkan di internet kan, itu saya tuh nggak pernah menggunakan Google Translate, untuk men-translate, atau menerjemahkan, semua teksnya sekaligus, itu saya nggak pernah, padahal itu gampang sekali kan, tapi seingat saya, saya nggak pernah melakukan hal itu, saya tuh lebih suka yang, misalkan saya baca dulu ya, bagian mana ada kata yang nggak ngerti, saya translate kata itu saja, terus saya transfer lagi tuh, artinya itu ke teks yang saya baca, ya kan, dan saya coba mengerti, oh ternyata gini maksudnya, kalau misalkan disambung semua gitu kan, jadi itu ya, saya tuh tanpa sadar, saya selalu melakukan hal seperti itu, dan itu ternyata bagus teman-teman ya, coba kalian pikirkan ya, misalkan kita misalkan ada sebuah dokumentasi programming bahasa Inggris kan, terus kita nggak ngerti maksudnya, kita cari shortcut, ya kan, kita copy ya, atau misalkan kita pakai plugin gitu kan, untuk men-translate semua halaman itu pakai bahasa Inggris, itu artinya apa? Itu kita nggak belajar, itu sama sekali kita tuh nggak belajar bahasa Inggris, mungkin kita belajar programmingnya, tapi itu kita tuh nggak belajar bahasa Inggrisnya jadinya, karena sudah di-translate semua, terus kapan kita belajarnya kan, jadi itu penting sekali ternyata buat saya, dan saya harapkan teman-teman coba ya, misalkan besok-besok kalian tuh misalkan lagi buka-buka dokumentasi kan, tutorial misalkan, itu jangan di-translate selurusnya, tapi coba baca dulu kata demi kata, terus kalau ada yang nggak ngerti, baru diterjemahkan, terus sudah tahu artinya, ingat, terus baru dimasukin lagi ke, apa, teksnya, terus coba pahami, ya, gimana sih maksud dari kata tersebut di dalam sebuah kalimat, gitu teman-teman. Jadi dengan saya melakukan hal kayak gitu, itu tanpa sadar, saya tuh sudah belajar bahasa Inggris sebenarnya, teman-teman. Oke teman-teman, ya, dan selanjutnya yang saya lakukan adalah, saya tuh mencoba untuk membaca buku bahasa Inggris, atau coba untuk mengkoleksi buku bahasa Inggris teman-teman, ya, misalkan ya, jadi selama saya di sini aja ya, itu saya coba beli beberapa buku ini ya, jadi ini topiknya tuh bermacam-macam, mulai dari yang, apa, ini yang paling tebal ini, ini yang tentang Python ya, tentang machine learning, terus ada yang tentang kehidupan juga, ada juga tentang, tentang kita bangun pagi, terus ada juga yang tentang apa ya, apa, pertemanan gitu kan, yang, jadi, jadi saya tuh coba untuk membaca buku ya, di bidang berbeda-beda ya, terserah teman-teman itu misalkan, sukanya baca apa, silahkan, yang penting bahasa Inggris gitu kan, dan teknik yang saya gunakan juga sama gitu kan, ini kan buku ya, sepertinya, kita tuh gak bisa translate semuanya tuh ke bahasa Indonesia, gak mungkin kan, makanya, sama tekniknya itu, saya baca dulu kan, terus ada suatu kata-kata yang saya gak ngerti, ini maksudnya apa sih, habis itu langsung saya cari artinya kan, sudah tahu artinya, sudah apaan maksudnya, baru saya masukkan lagi ke, misalkan ke textnya, baru saya mencoba memahami lagi, oh oke ternyata, kata ini maksudnya seperti ini, dan setelah saya gabung, dia tuh menjadi kalimat, dan saya berusaha memahami arti, dari keseluruhan kalimatnya, jadi, konsepnya sama aja, cuman yang saya baca adalah, buku, itu juga lumayan membantu sekali, buat saya tuh untuk mengeksplore kata-kata baru, yang saya tuh gak pernah temukan sebelumnya, dan saya cari artinya, dan sekarang saya tahu artinya, gitu teman-teman, jadi itu ya, jadi coba teman-teman, kalau misalnya ingin mempraktekkan, apa ya, mengasahkan mampuan bahasa inggrisnya kalian, tuh wajib ya, coba koleksi beberapa buku bahasa inggris ya, dan coba selesaikan membaca semuanya, dan kalau ada misalnya kata-kata yang kalian gak ngerti, langsung cari transitanya, terus masuk lagi ke bukunya, dan coba pahami apa sih maksud dari kalimat keseluruhan, dengan kata yang baru kita dapatkan itu teman-teman gitu, nah, jadi ternyata hal-hal yang saya lakukan tadi itu, itu ternyata sangat mematuh sekali, dalam setiap belajar bahasa inggris, terutama, apa ya, menambah vocabulary, artinya database kata-kata yang saya miliki, begitu juga dengan membaca, gitu semuanya, atau memahami sebuah kalimat gitu loh, jadi kan, bahasa bahasa inggris itu, kan gak cuma kita baca ya, kita tuh baca, apa, ngerti maksudnya, tapi nanti akan ada di saat kita tuh harus menulis, ini apa ya, ini levelnya akan nanti naik lagi, jadi untuk latar menulis ya, misalkan, kita nih sebagai programmer, maka, hal-hal yang bisa kita lakukan itu, yang paling sederhana adalah, misalkan ya, kita tulis komen di kodonya kita, yang menjelaskan tentang kodonya kita, itu dalam bahasa inggris, makanya sekarang ya, meskipun proyeknya saya ini berbahasa Indonesia, tapi, setiap komen ataupun kodonya itu, saya selalu tulis dengan bahasa inggris, gitu loh ya, saya gak pernah bikin variable berbahasa Indonesia, ya, saya selalu, variablenya itu pasti berbahasa inggris, terus komentar dari kode tersebut, pasti berbahasa inggris, gitu loh, bukannya gimana ya, bukannya saya tuh gak cinta dan akhir, bukan, tapi, itu adalah, saya tuh belajar berbahasa inggris, saya belajar menulis berbahasa inggris, teman-teman, dan buat kita ya, program email kan, kita tuh menulis bahasa inggris di mana, ya kan, kita ngirim email ke siapa, misalkan kan, kita kan gak ada yang kita email-emailin berbahasa inggris kan, kecuali misalnya kita tuh kerja dengan orang luar kan, ya, pastinya kan kita ngirim email kan berbahasa inggris kan, atau chat berbahasa inggris kan, tapi, kalau misalkan kita, kita gak punya koneksi misalkan keluar kan, gimana kita bisa latihan menulis berbahasa inggris, ya kan, setiap komentar, ataupun variable yang kalian bikin itu, cobalah berbahasa inggris ya, itu adalah, bentuk dari kalian tuh sedang belajar berbahasa inggris gitu loh, dan itu valid, karena itu berbahasa inggris, itu nanti kodenya kalian tuh, bisa dimengerti juga oleh orang luar nanti kan, yang siapa mungkin ada yang tertarik, jadi nanti itu program yang kalian bikin tuh, gak cuma bermanfaat buat, apa, kita aja kan, kita yang ngerti, tapi, siapapun yang mengerti berbahasa inggris juga, nanti akan bisa memahami apa yang kalian bikin, teman-teman gitu loh, jadi, itu caranya, salah satu cara, gimana kalau kita tuh sebagai programmer, latihan berbahasa inggris, sehari-hari teman-teman, dan seperti kita tahu ya, bahwa, belajar berbahasa inggris itu kan, itu kan gak cukup ya, kita tuh cuma bisa baca dan tulis, ada satu hal yang, kamu bisa pikir ya, mungkin levelnya tuh yang paling tinggi, itu adalah, ngomongnya, ini yang menurut saya tuh, yang paling susah ya, saya sendiri pun ya, kalau misalkan ngomong sama teman-teman lain kan disini, itu masih apa ya, itu masih jauh sekali ya, itu saya perlu belajar banyak sekali, itu saya perlu latihan banyak lagi, cuman memang sayangnya ya teman-teman ya, itu bahwa, khusus untuk ngomong ini ya, itu gak ada teorinya gitu loh ya, itu tuh harus praktek, jadi, kalau misalkan, ingin kita, ingin lancar ngomong, jadi kita tuh harus, kita harus praktek, kita harus praktekkan ngomong, gitu, kita gak bisa cuman, kita baca kan teori untuk, ngomong bahasa inggris, kita gak bisa seperti itu, itu, itu harus praktek, itu gak bisa diapapain ya, itu memang benar-benar harus dipraktekkan ngomong, dan, saya gak beruntung kan, artinya, kemarin itu kan, saya tuh sempat bekerja dengan beberapa orang luar kan, artinya, di sana tuh saya juga latihan ngomong terus kan, jadi untungnya dari sana tuh, saya tuh bisa melatih, ngomongnya saya langsung gitu loh, dan itu sangat membantu kan, karena memang ngomong ini memang harus dipraktekkan, itu gak bisa diapapain ngomong ya, maaf sekali, jadi, apa ya, terus kalau ditanya, misalkan, kalau saya gak punya teman bule gimana gitu kan, saya kurang tahu juga harus gimana kan, cuman, mungkin teman-teman cari ya, cari teman-teman tuh yang mungkin lagi sama-sama belajar bahasa Inggris, dan coba diajak latihan ngomong, latihan conversation gitu loh ya, atau misalkan, saya kemarin udah dengar juga di grup kan, di grupnya awarding, ada teman kita bilang bahwa ada sebuah aplikasi itu yang, apa ya, kita tuh bisa, apa, kita tuh bisa ngomong dengan orang luar, serai live, dan katanya bagus gitu, jadi, tapi silahkan ya teman-teman tuh coba cari lah ya, itu pasti banyak kayaknya, solusi-solusi yang kalian tuh bisa mengharapkan untuk, kita tuh latihan berbicara gitu loh, kalau sendiri ya kan, memang kebetulan ya, saya tuh memang bekerja dengan salari tuh, dengan memang, apa ya, bisa dibilang orang-orang yang memang, ngomongnya bahasa Inggris gitu kan, jadi, setiap meeting gitu kan, pasti kita tuh ngomong bahasa Inggris gitu loh, jadi, saya tuh latihannya di sana gitu kan, jadi kira-kira seperti itulah ya, apa ya, bisa dibilang tips-tips yang bisa saya berikan untuk kalian semuanya tuh, untuk gimana cara belajar bahasa Inggris, dan saya gak tau apakah nanti itu tipsnya akan berguna, karena pastinya, setiap orang tuh pasti, kasusnya beda-beda ya, misalkan saya sendiri kan, saya tuh memang, apa ya, dari kecil memang suka belajar bahasa Inggris kan, jadi, besarnya tuh lebih gampang untuk belajar bahasa Inggris kan, dan mungkin kasusnya tuh berbeda dengan kalian semuanya, dan jadi, saya gak bisa sama ratakan ya, tapi itu semua yang tadi saya lakukan itu, itu sebenarnya gak saya rencanakan ya, saya tuh gak ada rencana misalkan, memang serius ingin belajar bahasa Inggris, gak ada, jadi, itu semua tuh mengalir begitu saja, jadi, tanpa saya sadari ya, itu ternyata, dengan melakukan hal-hal kayak gitu tuh, itu tuh ternyata saya tuh belajar bahasa Inggris, ternyata saya tuh mengasah kemampuan bahasa Inggrisnya saya gitu loh, teman-teman silahkan coba ya, yang mana kira-kira yang bisa teman-teman aplikasikan, silahkan coba, kalau emang gak bisa ya gak apa-apa gitu ya, jadi sama seperti programming ya, bahwa apapun yang kita belajar itu, bidang apapun ya, itu pasti perlu waktu untuk menjadi ahli di bidang tersebut gitu loh, jadi itu ya teman-teman ya, sedikit hal yang saya bisa bagikan disini ya, kalau misalkan teman-teman pikir itu bermanfaat, atau berguna, ya silahkan dipraktekan, kalau enggak ya gak apa-apa gitu kan, dan seperti biasa ya, mungkin kalian tuh merasa mungkin tips-tips yang saya bagikan itu bisa berguna ya, silahkan like video ini dulu ya, please like and subscribe ya, kalau belum, karena yang pasti ya saya kan selalu coba untuk apa ya, bisa dibilang, untuk selalu memotivasi kalian ya, untuk menjadi programmer yang baik ya, untuk selalu coding ya, jangan malas coding pokoknya, dan juga mungkin hal-hal berguna seperti ini, yang mungkin juga bermanfaat ya, karena jujur aja, karena kalian coding, skill coding itu, kalau kalian ada misalnya padukan dengan skill bahasa Inggris itu, itu dasyatnya luar biasa, dan itu terbukti ya, artinya saya sudah membuktikan sendiri gitu loh, bahwa saya disini, saya berada disini sekarang, itu karena memang saya memadukan ya, memadukan antara skill coding, skill programming itu dengan skill bahasa Inggris itu saya padukan, dan itu hasilnya luar biasa sekali gitu, mudah-mudahan, disana tuh teman-teman bisa mengambil manfaatnya, dan mungkin dari apa yang sudah saya lakukan tadi tuh, kalian tuh bisa mengambil yang mungkin kalian tuh bisa aplikasikan ke diri sendiri, untuk belajar bahasa Inggris, dan juga programming gitu loh, jadi ya, seperti biasa ya, selalu belajar ya, tetap semangat, pokoknya teman-teman semuanya, stay healthy ya pastinya, dan, dan jangan lupa liburan juga ya, jadi jangan kodeng terus, sempatkan liburan juga, ya karena kita tuh harus menjaga ya, keseimbangan antara apa ya, bisa bilang work, life balance-nya itu, kita tuh harus seimbang gitu ya, antara kita kodeng itu harus seimbang juga dengan, mungkin kita refreshing, kita olahraga, dan lainnya gitu loh, oke, jadi sekian dulu udah kali ini, dan sampai jumpa di video saya berikutnya, bye-bye.